Usia cakap hukum di negeri kita adalah batasan di mana ketika orang telah mencapai usia tertentu, mereka dianggap sudah tahu dan sudah terikat oleh hukum. Dan ketika mereka melanggar, mereka akan dihukum, entah mereka pernah membaca aturan tersebut atau tidak. Nah, sejarah ada orang yang pernah bertanya kepada saya begini, apakah Alkitab ini berlaku hanya untuk orang Kristen atau juga berlaku bagi semua manusia di bumi ini? Nah, karena kalau berlaku bagi semua manusia di bumi, mereka tidak pernah membacanya, kita kira-kira demikian. Nah, setelah sekalian, Alkitab ini berlaku untuk semua bangsa, seperti hanya dalam negara kita ini ada istilah yang namanya cakap hukum, entah orang itu ketika mencapai usia dewasa, dianggap cakap hukum itu dia sudah pernah membaca undang-undang atau belum, semua tindakannya yang melanggar hukum, entah dia tahu, entah tidak, tetap akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian pula Alkitab ini berlaku bagi semua bangsa. Yesaya pasal 23 itu menceritakan penghukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Tirus dan bangsa Sidon, karena kesombongan mereka dan karena tindakan mereka melawan Tuhan. Mereka terkenal sebagai bangsa yang suka berdagang lewat laut, bangsa bahari, dan kemudian mereka ini menjalankan cara perdagangan yang kotor, dan kemudian mereka terus melawan Tuhan, memperontak melawan Tuhan hidup dalam perjinahan atau persundalan. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk mengucapkan penghukuman juga kepada mereka. Ya mereka dianggap sudah cakap, ya mereka dianggap cakap hukum, mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu kehendak Tuhan meskipun mereka menolak untuk membacanya. Tetapi tetap tindakan mereka yang melanggar aturan Tuhan tetap akan dihukum, sebab Tuhan itu Raja yang berkuasa atas seluruh bumi, bukan hanya bagi orang Israel saja. Di ayat yang ke-9 dikatakan Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghindarkan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi, maksudnya di tanah itu, di tanah Tirus dan Sidon. Kenapa? Karena meskipun mereka menolak untuk mempelajari firman Tuhan, Tuhan tetap mengirimkan Nabi-Nya dikasih peringatan, dan ketika mereka tetap menolak untuk belajar dan tetap berdosa, mereka pun juga tetap dihukum sesuai dengan aturan Tuhan, sebab Tuhan adalah Raja atas alam semesta. Oleh karena itu, secara sekalian, kita perlu belajar firman Tuhan, sebab jika kita tidak tahu firman dan kita telah cakap hukum, kita telah cukup dewasa dan kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar firman Tuhan, tetap saja kita juga dihukum. Maka supaya kita tidak dihukum, tidak berbuat salah, ayolah kita belajar firman Tuhan, kita mengerti aturan-aturan yang Tuhan taruh di bumi ini. Ingat, bumi adalah milik Tuhan, kita ini diberi Tuhan kuasa untuk tinggal di dalamnya, dan kita harus ikut aturan-aturan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih.